Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, nama budaya, rahayu untuk kita semua Yang saya hormati para kepala sekolah, para guru, para tenaga kependidikan Dan tentunya anak-anak siswa baru SMK, SMA Sebali Tahun Ajaran 2021-2022 Pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saya merasa sangat senang bertemu Meskipun secara virtual dengan semua para kepala sekolah, para guru dan tenaga kependidikan Dan tentunya juga bisa senang atau merasa senang bisa bertemu dengan semua anak-anak siswa baru Di SMA maupun SMK se-provinsi Bali Saya percaya semua anak-anak pasti merasa senang karena tahun ini bisa mendapatkan kesempatan Untuk mengikuti pendidikan di SMA maupun di SMK Namun demikian itu bukanlah cita-cita akhir Tetapi adalah cita-cita antara Cita-cita yang sesungguhnya adalah bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik Untuk bisa memasuki tahapan kehidupan berikutnya Terutama sekali adalah untuk pekerjaan dan juga pengembangan profesi Yang diperlukan untuk melanjutkan kehidupan kita Supaya lebih baik di masa depan Hari ini adik-adik semua yang saya banggakan Anak-anak semua siswa SMA SMK Tentu juga mendapatkan kesempatan Untuk mengikuti MPLS Atau masa pengenalan lingkungan sekolah Ini adalah merupakan kegiatan orientasi Sebagai penanda dimulainya proses belajar-mengajar Di sekolah masing-masing MPLS ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Untuk saling mengenal satu sama yang lain Antara siswa dengan kepala sekolahnya Siswa dengan para gurunya Siswa dengan tenaga kependidikan Yang nanti akan membantu Kelancaran pelaksanaan pendidikan di sekolah Antara siswa satu sama yang lainnya Kemudian pengenalan terhadap lingkungan sekolah Pengenalan terhadap tata tertib Tata kerama yang berlaku di sekolah masing-masing Pengenalan terhadap kurikulum Di sekolah masing-masing Pengenalan terhadap lingkungan yang baru Oleh karena itu Maka ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Pada masa orientasi ini juga akan diikuti Dengan penyelenggaraan Pendidikan Edukasi, sosialisasi, komunikasi Yang sangat baik Untuk penguatan karakter Untuk pengembangan etika diri Dan lain-lain Seperti misalnya Pendidikan tentang bahaya narkoba Pendidikan atau pengetahuan Tentang pencegahan COVID Pendidikan tentang budi pakerti Dan aspek-aspek yang lainnya Terutama sekali Yang tidak kalah pentingnya Untuk lingkungan pendidikan adalah Pengenalan tentang lingkungan yang bersih dan sehat Semua sekolah harus Menjadi lingkungan yang bersih dan sehat Untuk itu Maka saya berharap Para kepala sekolah Para guru, teragak kependidikan Dan siswa Secara bersama-sama Bisa memanfaatkan Untuk mengelola Masa pengendalan lingkungan sekolah ini Dengan sebaik-baiknya Supaya Kegiatan ini berjalan dengan baik Dan mencapai tujuan Sebagaimana yang diharapkan Ibu bapak Para kepala sekolah Para guru tenaga kependidikan Dan anak-anak saya Para siswa baru SMA-SMK Terima kasih Tahun ini untuk kedua kalinya Saya memberikan sambutan Dan sekaligus membuka Masa pengendalan lingkungan sekolah secara daring Ini terpaksa kita lakukan Karena sampai saat ini Pandemi COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita Bahkan perkembangannya sangat dinamis Pernah mengalami masa tinggi Kemudian sedang turun Sekarang sedang tinggi lagi Oleh karena itu Ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama Menjaga dan melindungi Semua anak-anak didik kita Agar mereka terhindar Dari paparan COVID-19 Oleh karena itu Maka penyelenggaran MPLS ini Kita lakukan secara daring Namun demikian Tujuan daripada MPLS itu Harus tercapai Oleh karena itu Maka para kepala sekolah Para guru Harus mengembangkan Membuat Satu strategi yang baik Satu strategi yang tepat Untuk penyelenggaran MPLS ini Meskipun Anak-anak kita Tidak bertemu secara fisik Tidak bertemu langsung secara fisik Tetapi bertemu secara virtual Juga tidak kalah pentingnya Dan bisa menyampaikan pesan-pesan yang positif Kepada anak-anak kita Yang penting adalah Metodenya Supaya anak-anak ini Bisa menangkap Bisa memahami Bisa mengerti Apa yang disampaikan Melalui MPLS ini Dengan baik Ini menjadi Keprihatinan kita tentunya Karena COVID masih berlangsung Tentu Para guru Para siswa Sudah sangat rindu Untuk bisa belajar langsung Di sekolah Namun demikian Keadaan belum memungkinkan Untuk itu Oleh karena itu Mari kita laksanakan MPLS ini Masa orientasi ini Secara daring Atau secara virtual Kedepan Kawan-kawan semua Para kepala sekolah Para guru Tenaga kependidikan Dan juga Anak-anak para siswa Kita harus siap Dengan kondisi ini Kita tidak boleh menyerah Proses pendidikan Proses belajar Mengajar Tidak boleh berhenti Hanya karena COVID Sekali lagi Tidak boleh berhenti Karena kalau pendidikan Berhenti Maka pembangunan Generasi Generasi muda Kita ke depan Juga akan berhenti Oleh karena itu Ini harus menjadi Tekan yang kuat Dari kita semua Apapun situasi Yang kita hadapi Proses pembelajaran Proses pendidikan Harus kita pastikan Bisa berjalan dengan baik Jangan sampai terjadi Lost generation Satu generasi Hilang karena Tidak mendapatkan Pendidikan yang baik Akibat COVID ini Maka dari itu Saya mengajak Para kepala sekolah Para guru Mari membangun Satu metode Pembelajaran Yang tetap Baik Tetap positif Tetap efektif Di tengah pandemi COVID ini Maka semua Metode belajar Semua sarana-sarana Belajar Harus disesuaikan Dengan kondisi Saat ini Termasuk juga Saya mengajak Para kepala sekolah Para guru Untuk membangun Satu Metode Pembelajaran Yang hybrid Gabungan Antara Tatap buka langsung Dengan Metode virtual Saya percaya Ini bukan Pilihan hari ini Di tengah COVID saja Nanti setelah COVID selesai Metode belajar hybrid ini Harus kita kembangkan Harus kita kembangkan Karena memang Tantangannya menghendaki Seperti itu Ini bukan soal Cara bagaimana Menularkan ilmu pengetahuan Sekali lagi Metode hybrid ini Bukan hanya Cara menularkan ilmu pengetahuan Tetapi juga Cara beradaptasi Terhadap perkembangan Kemajuan yang kita hadapi Hari ini Apalagi ke depan IPTEC akan Semakin berada Di depan Semakin penting Peranannya Tidak hanya dalam Pendidikan Tapi juga dalam Pekerjaan Dalam pengembangan Profesi Maka sekiranya Metode pembelajaran Hybrid Yang memadukan Antara tatap buka Dengan virtual Yang memanfaatkan Teknologi komunikasi ini Bisa kita laksanakan Dengan baik Berarti kita Telah membangun Kompetensi baru Kepada anak-anak kita Jadi tanpa perlu Ada pelajaran khusus Tentang teknologi Informasi komunikasi Tapi mereka Sudah familiar Menggunakan Teknologi komunikasi Informasi Dalam belajar Sehari-hari Maka sekali lagi Ini penting Dan tidak Boleh berhenti Setelah COVID Jadi jangan kita berharap Setelah pandemi COVID selesai Maka pembelajaran Kembali lagi Konvensional Saya berharap hybrid Karena ini Sangat penting sekali Juga bisa Mengatasi persoalan Kekurangan Ruang kelas Membangun Ruang kelas baru Membangun Sekolah baru Tidak mudah Tidak mudah Itu pilihan yang sulit Karena membutuhkan Anggaran Membutuhkan lahan Yang juga tidak mudah Tetapi di sisi lain Kita menghadapi Pertumbuhan Anak usia sekolah Yang cukup signifikan Nah berhadapan Dengan situasi Situasi yang saling Apa namanya Yang saling Sulit ini Situasi yang saling Menyulitkan ini Maka metode hybrid Bisa menjadi Alternatif solusi Yang tepat Boleh saja Satu sekolah Ruang kelasnya Terbatas Tapi dengan Metode hybrid Maka dia bisa Menerima siswa Dalam jumlah Yang lebih banyak Dia bisa Menyelenggarakan Pembelajaran Dengan rombol Yang lebih banyak Tentunya Perlu Satu pengetahuan Baru Satu kompetensi Baru dari Kepala sekolah Dan para guru Yakni Kompetensi Tentang manajemen Pengelolaan Ruang belajar Atau ruang kelas Ada pembelajaran Pembelajaran tertentu Yang bisa kita Lakukan secara daring Maka dia tidak Membutuhkan ruang kelas Tetapi ada Pembelajaran tertentu Yang harus dilakukan Tetap buka Maka dia membutuhkan Ruang kelas Di antara Semua pelajaran itu Juga bisa kita Bagi Berapa persen Satu mapel Berapa persen Bisa Dilaksanakan Melalui tatap muka Berapa persen Bisa Dilakukan Melalui Daring Atau online Atau virtual Ketika Pembelajaran Dilakukan secara Virtual Atau secara daring Maka sesungguhnya Ruang kelas itu kosong Maka bisa diisi Atau dimanfaatkan Oleh rombol yang lainnya Jadi ini juga Pilihan yang baik Untuk mengatasi situasi sulit Yang kita hadapi saat ini Nah untuk para siswa Terutama sekali para siswa baru Saya yakin dan percaya Sudah satu tahun ini Anak-anak menghadapi situasi seperti ini Dan akan mengakrabkan Anak-anak semua Dengan teknologi informasi Beberapa tahun yang lalu Anak-anak tidak belajar Menggunakan sarana-sarana digital Tetapi mulai satu tahun lebih ini Anak-anak sudah Terbiasa Menggunakan Sarana-sarana digital Untuk belajar Dan ke depan Harus semakin biasa Sehingga dengan demikian Setiap orang Setiap siswa Tanpa disadari Dia telah memiliki Kompetensi Untuk menggunakan Sarana-sarana digital Di dalam kehidupannya Sehari-hari Ini tentu satu hal yang baik Inilah sisi positif Dari pandemi COVID-19 ini Tentu kita tidak harus Mengambil semua sisi negatifnya Sisi positifnya Harus kita manfaatkan Kita eksplor dengan baik Untuk kebaikan bersama Selanjutnya Kepada anak-anak semua Meskipun MPLS ini Dilakukan secara daring Mudah-mudahan Bisa mengikutinya dengan baik Dengan penuh disiplin Jadi jangan ada Yang mengikutinya Tidak dengan disiplin Karena itu bukan karakter Yang harus kita bangun ke depan Anak-anak tetap Harus disiplin Daring Pembelajaran secara virtual Tidak boleh mengurangi disiplin Tidak boleh mengurangi Ketaatan kepada Peraturan-peraturan sekolah Tidak boleh mengurangi Rasa hormat Kepada para guru Tidak boleh mengurangi Kesetiakawanan Kepada teman-teman sekolah Tidak boleh mengurangi Kecintaan kepada sekolahnya Semuanya Tetap harus dibangun Dan pelihara dengan baik Melalui kesempatan yang baik ini Atas nama Pemerintah Provinsi Bali Dengan mengaturkan Puji Astuti Angayu Bagia Kerahjangan Ideh Yang Udiwasa Tuhan Yang Maha Esa Maka Masa pengenalan Lingkungan sekolah MPLS Tahun ajaran baru 2021-2022 Saya nyatakan Dibuka Dengan resmi Selamat Mengikuti MPLS Dengan baik Semoga berjalan lancar Dan kita semua Dalam keadaan Sehat Walafiat Terima kasih Maturusuk semua Om Santi 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 Om Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Untuk kita semua Selamat menikmati